Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Indonesia sedari Merdeka sudah berpikir untuk membentuk pasukan khusus. Apalagi saat militer Indonesia menghadapi berbagai pemberontakan di dalam negeri, semakin menggebullah untuk membentuk pasukan khusus. Pasukan khusus Indonesia pertama kalinya adalah Kesatuan Komando alias Kesko yang berada di bawah naungan Divisi Siliwangi. Nama Kesko Siliwangi diubah sering dialihkannya satuan pasukan khusus ini dari Divisi Siliwangi langsung di bawah Angkatan Darat dengan nama Kors Komando Angkatan Darat atau KKD. Nama pasukan khusus ini terus berevolusi menjadi RPKAD, Kopassanda, hingga saat ini Kopassus. Misi tempur Kopassus sudah tidak terhitung jumlahnya dari Sabang hingga Merauke. Selain Kopassus, di tubuh Angkatan Laut ada dua pasukan khusus atau setidaknya elit. Ia adalah Komandan Pasukan Katak atau Kopasska dan Batalion Intai Amphibie atau Yontai Vib Kors Marinir. Sebetulnya Kors Marinir sendiri bisa digolongkan sebagai pasukan komando karena nama awal mereka adalah Kors Komando Angkatan Laut. Kopasska dibentuk guna mendukung kampanye militer, merebut kembali irian barat dari tangan Belanda. Sementara KKO AL sudah ada sejak 15 November 1945 dengan nama Kors Marinir yang berdiri di Pangkalan 4 Alri Tegal, Jawa Tengah. Selain dari Angkatan Laut, Angkatan Udara juga punya pasukan khusus. Saat ini pasukan khusus Angkatan Udara ialah Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopassgard. Sebelumnya bernama Korpasskasau, di mana nama Kopassgard kembali ke ejaan lama Pasukan Gerak Cepat. Selain pasukan khusus, Indonesia juga punya pasukan elit seperti Pluton Intai Tempur atau Tontai Pur, Kostra Tingga Raider. Begitu banyak pasukan khusus di Indonesia membuat situs berita asal Rusia, Warspot, mengakui negeri ini satuan khusus paling banyak dan terlatih. Kini pasukan khusus Indonesia semakin dilatih lagi untuk memantapkan kemampuan tempurnya. Terima kasih. Terima kasih.